Wanita ini sakit aneh saat pergi umroh ke tanah suci. Muntah-muntah dan teriak-teriak tidak jelas ternyata gara-gara lakukan hal di luar nalar saat di tanah air. Umroh adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam yang dilakukan di Mekah Al-Mukaromah, khususnya di Masjidil Haram. Menurut bahasa Arab, umroh artinya berkunjung atau berziarah. Sedangkan menurut istilah, umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian tahapan ibadah. Namun saat melakukan ibadah umroh ini, beberapa jamaah mengalami pengalaman yang tidak mengenakan. Mulai dari hal-hal ganjil sampai tidak masuk akal terjadi pada beberapa jamaah. Kejadian aneh dan ganjil ini merupakan tengguran dari Allah SWT Supaya para jamaah segera menyadari kesalahannya dan segera melakukan taubat mumpung masih ada di tanah suci. Nah sobat, kali ini ada kisah aneh yang mengejutkan tentang seorang jamaah yang mengalami penyakit aneh saat berangkat umroh. Kisah nyata ini diceritakan langsung oleh pembimbing umroh bernama Muxid Haitami di channel Youtube Cerita Untungs. Sebut saja ada seorang jamaah wanita namanya Siti. Sejak di Bandara Soekarno-Hatta sebelum berangkat ke Arab Saudi dengan pesawat, raut wajah Siti terlihat aneh dan tidak seperti jamaah yang lain. Kalau jamaah yang lain kan mau umroh nih. Wajah-wajahnya terlihat antusias dan bahagia. Nah kalau raut wajah Siti ini malah aneh. Bukannya senang bisa berangkat umroh, Siti malah menunjukkan wajah yang ketakutan. Disebutkan oleh Muxid Haitami bahwa Siti ketakutan ketika didekati oleh salah satu orang yang mengantarnya ke Bandara. Muxid pun tak mau bertanya lebih lanjut lagi kenapa Siti bisa takut sama orang tersebut. Nah singkat cerita setelah menunggu beberapa waktu akhirnya pesawat para rombongan jamaah umroh ini pun berangkat ke Arab Saudi. Siti pun duduk di bangku pesawat yang sudah disediakan. Namun ketika pesawat itu mulai terbang atau take off, tiba-tiba kejadian aneh lagi-lagi menimpa Siti. Tiba-tiba saja tanpa bapibu, Siti langsung muntah-muntah di pesawat. Awalnya dikira Siti ini mabuk perjalanan gitu. Karena maklum orang kampung mungkin baru pertama kali naik pesawat jadi bisa mabuk. Namun kondisi Siti yang muntah-muntah ini terus terjadi selama di pesawat. Jadi sekitar 9 jam perjalanan menuju Arab Saudi, Siti di pesawat itu muntah-muntah terus. Muxid Haitami sebagai penbibing umroh pun meminta kepada pramugari untuk merawat Siti. Siti diberinya minuman, minuman hangat sama pramugari namun ia tetap saja muntah. Kemudian diberinya obat-obatan namun hasilnya tetap saja nihil. Siti masih tetap muntah-muntah. Alhasil suara muntah-muntahan Siti pun mengganggu para jamaah yang ada di pesawat itu. Mereka yang hendak tidur atau istirahat jadi terganggu dengan suara Siti. Bahkan salah satu jamaah tidak kuat nih duduk di dekat Siti karena terus mendengar suara-suara Siti itu. Singkat cerita pesawat pun tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi. Saat itulah kondisi aneh Siti yang muntah-muntah tadi pun berhenti. Setelah semua jamaah turun dari pesawat, mereka pun menuju ke kota suci Mekah dengan naik bis. Nah di perjalanan ke Mekah dengan bis ini, alhamdulillahnya keadaan Siti sudah tidak muntah-muntah lagi. Siti pun juga bisa beristirahat ketika di bis tersebut. Namun keanehan Siti ini rupanya tidak berhenti sampai di sini. Keanehan lain lagi-lagi terjadi pada diri Siti saat tiba di Tanah Suci Mekah. Teman-teman sekamar hotelnya Siti sampai ketakutan karena tiba-tiba melihat Siti yang lagi-lagi mengalami hal yang sangat aneh. Saat di hotel di Mekah itu, Siti tiba-tiba berteriak-teriak. Sementara itu badan Siti terasa sangat panas seperti terbakar api. Pembimbing umroh pun segera bertindak dengan sat-sat buat duet. Pembimbing umroh pun menelpon ambulans untuk membawa Siti ke rumah sakit. Nah sesampainya di rumah sakit, kejadian aneh lagi-lagi terjadi yang membuat para dokter di rumah sakit di Mekah itu jadi geleng-geleng kepala. Ternyata setelah Siti menjalani pemeriksaan, dokternya malah jadi bingung nih. Karena dokter tidak menemukan satupun penyakit yang ada di tubuhnya Siti. Nah dengan hasil pemeriksaan seperti itu, maka Siti pun langsung dipulangkan kembali ke hotelnya. Nah sesampainya di hotel, lagi-lagi Siti mengalami hal aneh yang mengejutkan lagi. Di kamar hotelnya, Siti tiba-tiba berteriak lagi dan sambil menyebut-nyebut 6 asas seorang. Setelah itu, Siti juga ketakutan sambil menunjuk pojokan kamar hotel. Katanya ada yang mengikuti dirinya. Padahal di pojokan kamar itu tidak ada siapa-siapa. Selain itu, Siti juga mengucapkan kata-kata yang lagi-lagi bikin semua orang jadi makin kebingungan. Siti berkata sambil berteriak. Pergi kau, pergi. Jangan ganggu saya. Saya mau beribadah. Kata Siti berulang kali. Setelah beberapa waktu Siti mengalami kejanggalan-kejanggalan di Tanah Suci Mekah, maka pembimbing umrah pun menelpon keluarga Siti yang ada di Indonesia. Pembimbing mengabarkan kondisi Siti yang tidak sehat dan minta doa supaya segera diberi kesembuhan supaya bisa mengikuti ibarat umrah sampai selesai. Pembimbing juga minta ke pihak keluarga di Indonesia supaya pergi ke tempat Kiai di Tanah Air itu untuk membantu mendoakan Siti. Akhirnya pembimbing dan Kiai pun melakukan video call langsung dihadapkan ke Siti yang sedang kesurupan. Kiai pun melalui video call itu langsung mendoakan Siti membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, solawat, dan doa-doa. Nah setelah didoakan sama Kiai melalui video call itu, Siti pun sudah jadi lebih tenang. Akhirnya pembimbing pun mengajak Siti untuk melakukan tuaf. Namun ketika tuaf itu, Siti masih sering melamun dan linglung. Sementara itu pembimbing pun terus menjaga Siti sampai tuaf itu pun selesai. Lalu apa sih penyebab Siti sampai kerasukan di kota suci Mekah dan mengalami hal-hal aneh? Muxit Haitami dalam video itu menjelaskan bahwa penyebabnya adalah kelakuan Siti sendiri saat di tanah air. Saya sih nggak ngasih tahu kesehariannya apa, tapi memang lagi-lagi itu punya apa ya? Sesuatu yang belum selesai dengan tetangga, atau dengan apa namanya dengan saudara yang ada di kampung gitu. Jadi ada urusan yang belum selesai, kemudian berangkat umroh, dan itu mungkin masih kebawa ke sana. Jelas Muxit Haitami. Semoga kisah kali ini dapat kita ambil pelajarannya ya sobat. Kalau kita punya salah ataupun punya hutang, sebaiknya kita segera melunasi hutangnya, atau meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Tapi ternyata itu terus berlanjut. Berlanjut selama di perjalanan itu. Bahkan saya udah minta sama pramugari itu, minta air hangat, segala macam dibawain, diminum. Sampai minum obat dan sebagainya, karena bawa obat-obatan, itu nggak memban.